Halo Halo Gimana kabarnya? Baik, kabar aku baik Oke, oke Baik Nah, Vilo Ini aku pengen nanya nih sebelumnya ya Vilo sekarang lagi sibuk apa nih? Aku sekarang Sedang sibuk menulis novel Wow Iya, jadi gue lagi menulis novel ketiga Untuk mengakhiri horror trilogi Yang gue tulis Oke, oke, baik Mungkin perkenalan tipis-tipis dulu Vilo ini kan bisa dibilang adalah Salah satu seseorang yang mempunyai Gift indigo Atau lah ya, kita bisa bilang ya Itu dari kecil? Atau dari lahir? Atau memang ada belajar dulu sih Vilo? Sebenarnya mendapat gangguan Dan sensitivitasnya itu udah dari kecil Tapi kebetulan gue lahir di sebuah Keluarga Chinese yang tidak mempercayai hal semacam itu Sadarnya lumayan telat Sadarnya itu pada saat SMA Karena ada sebuah kejadian yang Oke, ini kayaknya beneran nih Oh, wow Oh gitu Jadi sebenarnya kalau misalnya gangguan-gangguannya itu Dari kecil memang udah ngerasa ya Agak ada berbeda dengan Misalnya kayak aku gitu Mungkin agak berbeda gitu kan Lebih sensitif ya? Iya, betul Betul Dan SMA baru sadar Tadi dibilang ada satu kejadian Boleh di-share gak? Secara singkat aja Oke Keluarga gue gak ada yang terlalu sensitif Gue anak kembar Tapi kembaran gue juga tidak sensitif Kembaran gue perempuan Namanya Flow Gue selalu dibilang kalau Oh enggak, ini tuh karena kecapean Ini kurang tidur Ini kurang istirahat Naik ke umur 15-16 tahun Gangguannya meningkat Dan terlalu nyata Kebetulan gue sekolah Di sekolah swasta katolik Sampai pada akhirnya Sekolah itu menyarankan Vilo, kamu ikut pengakuan dosa aja Biar Biar kamu ditenangkan sama Romo Biar buruknya berkurang Jadi buat teman-teman yang gak tau pengakuan dosa Itu kayak di film horror yang ada gili kayu Terus biasanya ada umat Aku dosa ke pemuka agama Akhirnya gue ikut lah pengakuan dosa itu Jadi gue cerita Cerita ke Romonya bahwa Romo aku diganggu Aku mimpi buruk dan lain sebagainya Tolong supaya ditenangkan Tapi sayangnya Ternyata gue gak ditenangin Romo itu malah Ngebuka biliknya Bilik pembatasnya dibuka sama dia Terus tangan gue dipegang Dibilang nama kamu siapa? Nama saya Vilo Romo Vilo kamu yang sabar Kamu jangan takut Kamu gak kena penapa Tapi pulang dari sini Kamu harus ngibuti 3 syarat dari saya Syarat pertama Doa Bapak kami selama Minimal sekali sehari Wajib tidak boleh terlewati Syarat kedua Minta holy water Minum Terbar sekitar rumah Syarat ketiga Bawa rosario yang sudah diberkati Kemanapun kamu pergi Sejak saat itu lah gue tau Gangguannya ningkat dan sejak saat itu gue tau Oke baik Baik Awalnya pada saat lo menerima gangguan-gangguan itu Karena pasti gak enak banget kan Kayak dapet Kayak mimpi buruk Atau kayak digangguin apa segala macet Kan bikin kita ngerasa gak safe Dan bikin kita tuh ngerasa kayak Tidur juga jadi Jadi takut Jadi bingung apa-ngapain Kurang tidur Impact ke semuanya Nah itu gimana tuh Untuk bisa melewati itu Dan menerima Oke gue indigo Gue harus hidup dengan Gift ini Jujur dibilang melewati Gue bersyukur Gue bisa bertahan Sampai sekarang gitu Tapi Kalo pada saat itu gue SMA Justru SMA gue tuh hancur Hidup gue di masa remaja Yang katanya SMA adalah masa terindah Itu tidak terjadi di gue Jadi gue setiap hari ya Menahan ngantuk ke sekolah Kurang tidur Diomelin Gue sampe gak naik kelas Jadi gue gak naik kelas Karena absen Bukan karena nilai Kalo swasta kan ada batas Bukan absen ya Gue sampe gak naik kelas karena itu Dan hubungan keluarga itu Jadi gak deket Karena lo menyendiri Atau lo punya Maksudnya Gue punya saudara gitu Dia punya temen yang Takasat mata Lo salah satunya kan Lo punya temen Atau kayak lo kurang tidur Atau gimana nih Enggak Justru saat itu kan Kayak awal baru tau Hah Ternyata ini gue beneran diganggu Ternyata ini gue beneran liat hantu Jadi Gak ada kata temen itu Gak ada Semuanya itu ketakutan Kayak gue tuh takut Tidur Setakut itu Dan masalahnya Kalo misalnya gue cerita ke orang tua Orang tua bakal marah Orang tua akan marah Kayak gak ada Kayak gitu-gitulah Sembarangan Kamu kurang tidur Nah tanpa disadari Itu ngebuat gue Akhirnya ngasih jarak ke keluarga Jadi Walaupun mungkin ceritanya horror Gangguan hidup utamanya adalah Ketika Keluarga gue sendiri Yang deket sama gue Yang harusnya menjadi rumah Itu tidak mempercayai gue Stresnya itu ketika Gak ada temen buat cerita Gak ada temen buat Kelu kesah gitu Tapi kalo misalnya Kayak Tadi kan dibilang Katanya kembar gitu Nah kalo misalnya kembaran Kan biasanya punya connection Yang memang lebih 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 deep lah ya Nah kalo misalnya Dari kembaran sendiri Mungkin ada Pernah cerita gak Kalo kembarannya Enggak Gue bener-bener baru terbuka Sama dia tuh Pada saat kuliah Tengah Oke Jadi memang Satu keluarga Sertetutup itu Sertetutup itu Jadi dulu mereka sangat Sangat tidak menerima lah Sampai akhirnya Romo dateng ke rumah Melakuin eksorsis Baru dia percaya Wow berarti Sampai eksorsis dulu ya Iya Untuk Iya kan Untuk umat yang bisa Diharsis itu Memang gak rasa Ada gangguan yang Memang parah banget Dan ngaruk hidupnya Berarti udah sampai Ketap itu Iya mungkin gue Hoki kali ya Karena pada saat gue Ikut pengakuan dosa itu Kan tidak semua Romo itu Mengerti hal supernatural ya Nah kebetulan itu Ternyata Romo Serikat Yesuit Oh Dia yang Mengerti hal semacam itu Iya 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 Pantes Tapi itu hoki sih Kayak emang udah jalannya Gitu ya Iya Kalau misalnya kita ngomong indigo Mungkin kalau kayak dari orang awam Kayak gue sendiri Itu mikirnya kayak indigo Yang pertama adalah Satu Bisa tau masa depan Dua Bisa liat hal yang takasat mata Itu udah pasti Yang ketiga Bisa kayak ngeliat Sampai ke leluhur Itu yang bener yang mana nih Nah Gue sebenernya gak tau nih Istilah indigo ini Awalnya muncul dari mana Oke Kenapa kata indigo ini Kerap dianggap sebagai Oh orang sakti nih X-Men bisa ngapain aja Iya kan Padahal gak kayak gitu Gak kayak gitu Jadi Temen-temen gue yang Sensitif Atau disebut indigo itu sekalipun Kemampuannya tuh gak ada yang sama persis Oh Yang menariknya adalah Beda ras Beda suku Ngaruh ke perbedaan kemampuan Oke Misalnya Iya Jurnal Risa Jurnal Risa dari Bandung The whole family Sunda Dan mereka satu keturunan Mediator Dimana mereka melakukan mediasi Meminjamkan tubuhnya Untuk berkomunikasi dengan mereka Sedangkan gue Chinese Cara komunikasi gue dengan mereka Pake energi atau pake chi Jadi kalo misalnya kita ngobrolin Tentang makhluk yang sama Tentang hantu nih kita ngomongin Kita sama-sama ngerti Tapi pada saat ditanya Sebenernya lu caranya gimana sih Mereka bingung cara gue gimana Gue bingung cara mereka gimana Jadi gak ada yang Kemampunya sama persis tuh Gak ada Ada yang liatnya jelas banget Tapi tidak bisa komunikasi Ada yang bisa komunikasi Tapi liatnya ngeblur Ada yang muncul dari dalam mimpi Ada yang Tiba-tiba Sekelebat dan lain sebagainya Bahkan Manusia normal sekalipun Ada saatnya dimana Sensitifitas kalian meningkat Cuma kalian gak sadar Khususnya perempuan Khususnya perempuan Harus banget ya Dibilang khususnya perempuan nih Kebetulan saya lagi sendirinya Di studio langsung kayak takut Kalo misalnya kita ngomongin Youtube Inget gak konten pertama Apa sih yang lo akhirnya Oke gue bakal nge-up nih konten ini Konten pertama gue itu Nyeritain Mimpi buruk yang gue alami Secara detail Di kamar kos Yang mungkin cuma 2,5 kali 2,5 meter Kalo gak salah Kecil banget Gue cuma cerita aja Di Di kawasan itu Dan ternyata responnya Seramai itu Mungkin karena dulu Youtuber itu Gak sebanyak itu ya Iya Jaman dulu Youtuber itu Dikit Dan gue masih Umur 18-19 Aneh bagi Publik ketika Loh Ini ada anak muda Chinese Kuliah cerita hantu Pada jaman itu Orang yang cerita hantu Kan terkenal dengan Seram Brewo Serius Bener Sekarang ini kok berbeda Masih muda Oke 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 Baik Tapi Tadi kan lo selalu ngomong nih Maksudnya lo ada Baik experience banget Tentang mimpi-mimpi Gitu kan Nah Mimpinya kayak gimana sih Emang Maksudnya berkelanjutan kah Atau kayak gimana kah Gitu Karena kalo misalnya ngomongin mimpi Gue juga punya experience nih Nanti gue bisa share nih Sekalian nih Coba dulu Nanti dulu Jadi sebenernya Gangguan utama gue Sampai gue takut Nolok tidur adalah Ketika gue tidur Gue selalu melihat Tubuh gue di kasur Selalu Oke Yang gue percayai Awalnya itu mimpi Makanya gue keromok Tapi ternyata Kenapa Malah mimpi itu Lama-kelamaan Semakin nyata gitu Ketika gue liat tubuh gue di kasur Gue ngeliat ada Makhluk-makhluk lain Tapi gue ngeliat Oh ada kembaran gue di kamar Nyokap-bokap gue lagi ngobrol di kamar Pada saat gue bangun Itu beneran kejadian Mereka beneran lagi ngobrol Jadi Oke Ternyata yang selama ini gue kira itu mimpi Itu namanya Astral Projection Atau Out of Body Experience Yang persis film Insidious Insidious Ya Jadi kayak dikasih tau Syarat ini Ini Jadi bukan mimpi nih Ya Sertitulah gue takut tidur Karena Kalau takut Nah takutnya kenapa tuh Karena takut gak bisa balik lagi Karena gangguannya Karena gangguannya menurut gue cukup ekstrim ya Ketika temen-temen gue yang bisa melihat hantu Kan pasti gangguannya adalah Ketika lu mimpi buruk Ketika lu ketempelan Dan lu pusing lah Lu ngeliat sekelebatnya Dan serem sebagainya Ketika Astral Projection Roh lepas dari tubuh Cara ngeliatnya itu beda Dengan orang-orang yang ngeliat pake mata Kayak sebenernya gue yang mampir ke dunia mereka Gue mampir ke dunia mereka Jadi gue liatnya sejelas itu Dan Bisa bersentuhan fisik dengan mereka Wow Karena kan jatuhnya gue jadi arwah kan Jatuhnya gue jadi arwah kan Betul Betul Gangguan pertama gue itu adalah Ketika gue ngeliat Ada perempuan Di pohon seberang rumah Di halaman tanah gereja Jadi Ini seberang rumah nih Gue ngeliat Ada merah-merah Apa lagi Tuh bete banget Merah lagi parahnya Dari merah itu Tiba-tiba mata merahnya hilang Lalu dia muncul Di depan muka gue Dengan sosok Perempuan Rambut berantakan Penuh luka Mata bolong Berdarah Lalu tiba-tiba dia megang Pundak gue Habis itu dia Teriak Teriaknya kayak gini Serius Serius Terus gue yang kayak Vilo bangun Vilo bangun Ini cuma mimpi Vilo bangun Gue bangun Gue udah lega kan Gue bangun Gue lega Oh enggak Ini cuma mimpi gitu Ternyata Pada saat gue udah bangun Dia masih ada di ujung kamar Serius lo? Iya Wah gila sih Itu sih Gue kayak pingsan deh Yang di eksorsis itu dia Wow Yang di eksorsis itu dia Oke 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 Jadi Biasanya kan Pasti dapat inspirasi Saat menulis itu Dari mana aja sih Apakah dari memang Balik lagi Peson experience Atau gimana Kalau inspirasi Inspirasi Sejauh ini Novel dan cerpen Yang gue tulis Dari pengalaman aja sih Karena stoknya belum habis Jadi belum kepikiran Untuk bikin fiksi Jadi Gue juga bingung Novel gue yang terbit Baru 2 Tahun ini Yang ada yang ketiga Tapi Tapi judulnya udah 9 Jadi Kayaknya belum tau sih Kayak tiap tahun tuh Ada cerita baru Cerita baru Gue hanya menulis Menulis apa yang udah terjadi aja Jadi pengalaman pribadi Gitu ya Iya Oke Oke Baiklah Kalau begitu Nah Kalau misalnya kita ngomongin game nih Kita ngomongin game dulu Kalau misalnya dari lo sendiri Jadi main game gak sih Dari VLO sendiri Gue Main Dulu gue Aktif main Mobile Legends dulu Oke Gue sempet Top Global Eudora 3 kali Waduh Diam-diam Top Global guys Bahaya dia Dulu pada saat Eudora warnanya masih Merah Sekarang gak udah enggak kan Dan Game itu Yang bikin gue Jadi deket sama Kembaran gue Karena gue Top Global Eudora Kembaran gue Top Global Ruby Saat itu Oh baik Jadi Deket lagi Karena game Iya Deket lagi Karena game Cuma ketika Udah memasuki umur Agak tua ya Kan jadi agak Agak beda Tepleknya beda ya Iya Jadi Yaudah sekarang main Untuk Senangan aja Gitu Fan aja Dan Sebelum Sebelum kita live ini Gue udah follow dunia games Oh wow Iya Karena kan lengkap banget kan Iya Gue nyari referensi Buat game horror Oh iya Bener Bener Tapi lu pernah gak coba game horror Kan banyak banget tuh kan Kayak Salah satunya apa sih Pamali ya Pamali Terus apalagi ya Banyak banget game horror Dulu tuh Kalau jaman-jaman dulu ya Maksudnya Handphone kita tuh Masih yang Android Kayak dulu ya Abis Blackberry kan Android dulu ya Itu ada yang namanya Slendrina Main gak? Oh tau gue lah Slendrina Gak tau Itu kan bener-bener Ini banget kan Bener-bener Serem banget kan Nah tapi kalau Main game horror Pernah gak? Atau belum? Pernah tapi jujur Gue gak suka Oh iya Karena beda Gue tuh Gue tuh Maksain diri gue Untuk main game horror Karena gue Konten horror Sebenernya gue tuh Gak suka horror Jadi misalnya gue main game Gue main game Atau gue nonton film horror Temen gue tuh selalu nanya Lu aneh dah Lu ngeliat Setan tapi Lu nonton film horror Tutup telinga Karena gue nonton film horror gini Oh kok gitu sih? Kenapa? Lu bukan udah biasa? Nah harusnya Pertanyaan orang-orang Bukan udah biasa? Iya Gue udah biasa Tapi kan kalau gue liat hantu Gak ada sound effectnya Oh Sound effect yang bikin horror Guys Ternyata Yes Oke Gak ada Gak ada Gak ada Oke 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 Lanjut Ini dari With.me.wm Boleh gak jelasin Makhluk astral itu Kalau dilihat secara visual Apakah solid kayak kita Manusia Atau bagaimana? Nah ini pertanyaan bagus Ini balik lagi Ke Cara liat Cara liat Orang tersebut Yang gue bilang tadi Teman-teman gue tuh Kebanyakan ngeliatnya kayak Ada yang solid Bener-bener kayak manusia Ada yang bentukannya kayak asap Tapi transparan Agak kayak Casper Jadi warnanya agak gak gitu kelihatan Oke Ada yang ngeliatnya kayak Nonton film Pada saat dia lagi tertidur Sedangkan kalau gue kan Astral projection Jadi liatnya bener-bener kayak orang Kayak bisa bersentuhan Gangguannya itu Menyiksanya itu Kadikan mereka bisa megang Iya, iya, iya Jadi begitu ya teman-teman ya Jawabannya ya Cukup berinding lagi saya Tadi udah gak berinding Berinding lagi Spesial banget Di bulan Oktober tuh Memang kita pengen bahas Horor-horor gitu Oke kalau gitu Vilo Kira-kira Apa nih apa yang disampaikan Buat viewers-viewers Dunia Games Main games itu Memang menyenangkan Tapi jangan lupa tidur ya Eh Oke Kalau gitu terima kasih banyak Vilo pastinya udah mau main-main Dengan senang hati Terima kasih banyak Sehat-sehat selalu Dirimu juga Oke Bye-bye Kalau gitu Bye 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 Terima kasih telah menonton